Intro Seperti yang kalian lihat di sebelah kanan dan sebelah kiri gua Ada produk terbarunya Thermaltek yaitu The Argen Series Thermaltek Indonesia ngirimin lumayan banyak nih Total ada 5 piece disini ya Kita mulai dari yang kecil dulu disini ada Argen MB1 atau MB1 RGB Ini adalah sebuah mouse bungee Terus ini ada mouse nya Argen M5 Terus ini ada headset nya juga Argen H5 Terus disini ada keyboard namanya Argen K5 RGB Dan yang terakhir ini ada sebuah headset stand yang dusnya ketutupan ya Cuman keliatan atasnya doang Ini adalah Argen HS1 RGB Di video kali ini gua akan unboxing ke 5 barang yang keren-keren ini Jadi kita langsung mulai aja unboxing nya Oke yang pertama gua akan mulai dari yang paling kecil dulu Yaitu Thermaltek Argen MB1 RGB Ini adalah sebuah mouse bungee ya Bentuknya unik banget sih Tapi kalau gua ngeliat dari gambarnya sini ya kita liat aja ntar dalemnya Untuk box nya sendiri begini Isinya banyak informasi dan segala macem ya Kita langsung buka aja By the way ini segelnya udah terbuka karena emang dari sananya kayak gini ya Gua yakin Thermaltek Indonesia nya butuh unboxing buat ngetes fungsi dan fisiknya juga sebelum dikirimin ke gua Nah di bagian dalamnya kita disambut oleh kabel USB Terus ini adalah kompartemen Kompartemen yang bisa dibuka Dan disini ada ini user manual Ya quick installation guide Terus ini ada busa Tapi gak ada pengaitnya Jadi gua bingung bukanya gimana Ini ngangkatnya gimana Gua coba ke pojokan Oh bisa cuy harus dari pojokan Oke busanya sudah diangkat dan ini dia mouse bungee nya Wow 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 ini bentuknya lucu banget sih Dan keren juga ya Desainnya kayak UFO kayak gini Terus unik juga karena di bagian atasnya sini dia gak ada lehernya Biasanya mouse bungee kan ada lehernya Tapi dia cuma ada moncong sedikit gini Yang bahannya karet Terus disini buat tempat nyimpen kabelnya Oke mantep Di belakang disini Loh kok pake Oh bentar Oh iya ini kabelnya gua baru nyadar Pake USB Type A ke USB Type A ya Jadi disininya pake USB Type A Bukan Type C atau Micro USB ke gitu-gitu Dipegangnya asik banget Feelnya kerasa solid premium Gua juga suka sama desainnya Mantep sih Mantep Impresi pertamanya bagus untuk si MB1 ini Lanjut ke next product Oke produk berikutnya yang akan gua unboxing Yaitu mouse nya Argent M5 RGB Box nya bentuknya kayak gini Dan ini bisa dibuka Disini ada bentukan dari mouse nya itu sendiri Dan dibawahnya ini ada cekungan cuy Ini fungsinya Kalo kalian mau beli kalian bisa cobain dulu Jadi bisa fitting sama dimensinya Ini mantep sih box yang desainnya kayak gini Oke langsung kita buka aja Dari atas Yap segelnya udah terbuka dari atas Ini kayaknya packagingnya mirip sama itu deh Sama level 20 Coba aku tarik Oke di bagian dalamnya sini ada quick installation guide Buku manual Terus disini ada kabel Terus ada apa lagi Bagian depan sini ada carrying pouch Ya carrying pouch nya aja ini sama dengan Punyanya level 20 ya Udah gak ada apa-apa lagi Tinggal si mouse nya Nah bentukan dari mouse nya seperti ini Wow ini keren banget sih Ini gameris, modern, futuristis Tapi warnanya keren soalnya hitam semuanya Jadi gagah banget sih Kecuali di bagian scroll wheel nya yang warna silver Tapi gak apa-apa Keren juga kok Sini ada logo thermal tech Dan ini ambidex Seperti yang bisa kalian lihat Kanan kirinya sama Bahkan disini ada save button nya juga Di bawahnya ada underglow Wow ini kayaknya RGB nya bakal heboh sih Soalnya ini sampai depan-depan ya bahkan Oke kabelnya ini detached by the way ya Meskipun dia ini bukan wireless Oke kita lanjut ke next product Oke produk berikutnya Yaitu headset nya Argent H5 Bentukan box nya kayak gini Ini desainnya ganteng banget sih Terus disini ada tulisan high res audio Jadi harusnya suaranya bakalan mantep banget Kita langsung buka aja yuk Dari sini bukanya Oke Taraaa Disambut dengan headband nya Dengan tulisan thermal tech dan logonya juga ya Kita tarik aja Wow banyak perintilan di dalam ya Kita lihat dulu ada apa aja disini Oke disini ada microphone Berarti microphone nya detached Terus disini ada splitter Ini ada kabel jack Ini dari Oh dari type C Jadi type C ke jack 3.5 Unik juga ya Sini ada inline controller nya juga nih Ini kabel nya juga detached berarti Karena terpisah nih Terus ini ada Quick installation guide Yang biasanya gak pernah orang baca Dan ini dia headset nya Ini kompartemen Cingkirin dulu Kita buka plastik nya Wow Wow Nyangkut Wow 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 ini keren banget sih Keren banget ini desainnya Gue suka banget desainnya Wow Impresi pertama ngeliat headset ini Rasanya Keren Keren banget Tuh Oh dia bisa swivel juga Coba kita giniin Gokil Gue suka banget warnanya hitam semua ya Gagah Desainnya juga bagus Dia futuristis gitu Masih tetep gameris tapi Bagus sih Gue suka banget sama desainnya Dan dipegangnya pun enak Build quality nya Bagus Kayak gue penasaran sama suaranya Nanti deh Gue bakalan review headset ini pastinya Sekarang untuk unboxing aja dulu Dan first impression Oke lanjut ke next product Oke dan produk berikutnya adalah Headset stand nya Argent HS1 RGB Ini box nya gede banget Lebih gede dari box headset nya Tapi harusnya isinya juga gede ya Tampilannya kayak gini Bagian depannya Kita langsung buka aja deh Gue penasaran juga Oke Bagian dalemnya kita disambut oleh Ini waranti polisi dan buku-buku kayak gitulah biasa Terus ini ada kompartemen Gue buka dulu kompartemennya Oke di dalemnya ada busa Busa dan ini dia headset stand ya Wow wait 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 Ada kabelnya juga ternyata Dan di bagian dalemnya udah kosong Gak ada apa-apa lagi Simpen dulu Nah ini ada kabel USB 3.0 Harusnya karena bagian dalemnya biru Dan ini kabelnya tebal banget sih parah Parah ini tebalnya Terus ini dia headset stand nya Ini busanya minggir dulu cuy Ini juga Awas awas Nah ini dia headset stand nya Wow ini gede banget Gede banget Ukurannya segini Tangan gue aja kalah kayaknya Disana oke sih Cuman ini agak kegedean buat di meja gue Karena meja gue kecil Jadi bukan headset stand nya yang kegedean ya Meja gue yang terlalu kecil ternyata Disini ada tulisan thermal tech logo Sorry bukan tulisan Terus diatasnya ada pad Ini materialnya aluminium gitu Feelnya asik banget Kerasa solid banget Warnanya juga gue suka Karena dia agak shifting Silvernya tuh agak-agak ke biru Atau ke ungu gitu ya Bagus sih Dan belakangnya sini ada buat Ngegulung kabel kayaknya Gue belum pernah punya headset stand yang advance Kayak gini soalnya Terus ya beginilah bentukannya Nanti bakalan di review kok Tenang aja Pokoknya untuk first impression doang Ini bagus sih keren sih Cocok banget sama si H5 nya tadi ya Apalagi kalau mejanya gede Oke dan sekarang saatnya Unboxing keyboard nya Wow ini berat banget Bentukannya begini Namanya Argent K5 RGB Disini ada jenis switch yang digunakan Yaitu CRMX Speed Silver Yang tipe RGB Kalau yang tipe RGB itu Dia top housing nya Transparan Kalau CRMX soalnya Biasanya kan hitam Cuman ini transparan Untuk yang RGB Jadi biar lebih pop up RGB nya Dan Speed Silver itu linear Sambil gue buka ya Sambil gue ceritain Si Speed Silver itu linear Tapi Dia Actuation nya itu Lebih ceper Daripada Kayak red switch gitu Makanya dia lebih cepet Kita pencet dikit Itu dia langsung ke input Sebenernya agak minus Buat typing Karena gue aja sering typo Kalau pake Speed Silver Tapi kalau buat main game Enak banget Karena Gampang banget mencetnya Enteng gitu loh Dan cepet Ini kompartemennya gue buka Terus ada kabel disini Gue angkat dulu keyboard nya Missy 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 Oke ini keyboard nya Gue simpen dulu keyboard nya Kita liat kelengkapannya dulu Disini ada extra key caps ya Key WER ASDF Untuk mau badan FPS Ada key puller juga Dan ini di vacuum Shield pack Cuman ini key puller nya Sayang banget Dia pake modelan yang gini Bukan yang wire key puller Soalnya yang kayak gini tuh Rawan untuk ngebaretin key caps Kalau kita sering pake Atau makainya agak kasar gitu Yang wire key puller itu Lebih aman Terus ini ada buku-buku Kita singkirin dulu Dan ini ada Nah tinggal ini nya doang Ini adalah sebuah Palm rest harusnya Gak mungkin kan Spacebar kayak gini Ukuran berapa coba Gak ada spacebar segede gini Oke yap Ini adalah sebuah palm rest Gue singkirin box nya dulu ya Serta dengan buku-bukunya ini Missy Missy Nah ini dia Palm rest nya Jadi nge-review palm rest Keyboard nya sorry Ini disini aja deh Samping Oke dan ini dia keyboard nya Wow Oke gue buka dulu ini Bungkus nya Wow Wow Ini alirannya sama-sama game risk Dengan level 20 Tapi jujur gue lebih suka Desainnya argent ini ya Gue suka sama warnanya Soalnya ini silver nya Cantik banget Kalau diliat langsung Dan kerasa premium nya Sebenernya level 20 juga Kerasa premium sih Cuman ini lebih gitu loh Lebih Wow Ini lewatnya full size Dan gue coba pencet dikit Ya ini rasanya speed silver banget Ini enak banget sih Untuk main game nih Enak banget parah Speed silver tuh Tapi kalau untuk typing Not my favorite Karena terlalu Ceper Actuation force nya Terus ini palm rest nya Kalau dipake Nah ini palm rest nya mantep sih Ini empuk banget Ini kayaknya pake Semacam memory foam Kayak gitu-gitu Gue gak tau namanya Itu empuk banget soalnya Parah empuknya Oke mantep sih keyboard nya Mantep banget Oke jadi untuk Impresi gue sejauh ini Dari kelima produk Thermaltake yang terbaru ini Yaitu The Argent series Oke-oke semua sih Secara mata gue puas Karena ngeliatnya Asik gitu loh Bagus Terus tangan gue juga Ngerasa ya ini Berkualitas gitu Build quality nya juga bagus Tapi untuk pengetesan Yang lebih lama lagi Ya gue harus pake Semuanya Kelima produk tadi Untuk aktivitas gue Sehari-hari Oke jadi segitu aja Untuk video unboxing Dan mungkin first impression Dari The Argent series nya Thermaltake ini Jangan khawatir karena nanti Bakalan ada video review nya Secara terpisah Biar gue bisa menyampaikan Sesuatu lebih detail lagi Dari produk terbarunya Thermaltake ini Yang keren-keren banget Thank you udah nonton Sampai ketemu di video selanjutnya Bye Bye Sampai ketemu di video selanjutnya Terima kasih.